jamaah yeee oh jamaah yeee alhamdulillah jamaah yang baru aja bergabung tema kita pada pagi hari ini adalah jangan sedih menjadi single parent nah kenapa sih kita gak boleh bersedih sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini bahanallah kalau ngeliat kayak gini-gini ya Ustadz Syam menjadi pengingat dan kadang-kadang kita malu sama diri kita sendiri kadang-kadang masih kurang bersyukur dikasih nikmat sama Allah masih pengen lagi dikasih harta pengen lagi-lagi-lagi-lagi pokoknya gak puas-puas nah bener gak sih Ustadz Syam katanya kalau menjadi seorang single parent itu kan pasti perjuangannya jauh lebih besar bahkan sampai gak sempat ngurus diri sendiri gitu ngurus buat kebahagiaan diri sendiri tuh gak sempat gitu tapi kalau kita gak sempat ngurus diri sendiri bahkan sampai kitanya juga jadi sakit-sakitan misalkan apakah itu termasuk zolim terhadap diri sendiri atau bagaimana Ustadz Syam, mohon tau sih hanya baik Assalamualaikum Kacaca serta guru-guru kami diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Surah Fatir ayat 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك سابق 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 بغادنا diri kita dengan manusia lain, usahakan jangan salah perbandingan, diantara kita banyak yang tidak bahagia karena salah benchmark salah perbandingan coba kita bandingkan diri kita dengan ibu-ibu yang ada di Rafah, di Palestina subhanallah, mereka di camp mereka bahagia dengan fikirnya, tetap aja di bom subhanallah, tetap mereka di genosida tadi bahasanya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang jalan-jalan di mal, orang yang hampir tiap pekan ke salon, maka kita mungkin merasa tidak bahagia, tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan ibu-ibu yang rajin pengajian ibu-ibu yang subhanallah, rela mengurus suaminya, anak-anaknya, kita merasa rendah juga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi, tidak boleh menyemaratakan kebahagiaan seseorang dengan kebahagiaan orang lain, tapi ayat ini mengatakan orang yang tidak bahagia dan menzolim diri sendiri itu adalah, mereka yang tidak punya pegangan syari'i, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, Allah SWT Ustaz, kita sering dengar kata-kata syari'i syari'i, syari'i sendiri artinya apa sih? syari'i sesuai syari'at, sesuai dengan syari'at tuh ibu, gak boleh ngurusin temennya, mau ngurusin kecantikan atau enggak, itu urusan temennya gitu kan Ustaz ya? itu ibu nuhun ya? nah sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong bu aku ngeliat dari wajah-wajah ibu-ibu ini ya pasti pengen nanya sama guru-guru kita kan? ya gak? yaudah deh, kalau gitu kita sekarang langsung aja masuk ke segment tanya dong Ustaz kami semua tanya dong Ustaz jangan mau nanya, angkat tangannya tinggi-tinggi ibu ayo, udah jauh-jauh dari Sumedang sebelah sini dulu, ini paling semangat ya sebelah sini dulu bu Subang, oh dari Subang aduh maaf-maaf ya, silahkan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Nining dari Majelis Ta'lim Miptaul Huda Muslimat NU Kejamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang, Jawa Barat yeay, Masya Allah pertanyaannya bu tanya dong Ustaz silahkan saya mau bertanya ke Ustaz Maulana ya ibu, mau tanya apa? bagaimana kita sebagai ibu tunggal ibu tunggal atau ayah tunggal aku dong tiba-tiba tiba-tiba ada yang serius sama kita Masya Allah Tabarakallah, amin lalu lalu anak-anak kita belum pada setuju anak-anak kita anak-anak ibu aja kali maksudnya anak-anaknya misalkan misalkan gitu ya dalam Islam seperti apa Ustaz? dalam Islam seperti apa? anaknya belum setuju misalkan sudah ada jodohnya Ustaz sebenarnya tapi anak-anak belum setuju makasih ibu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo langsung dijawab aja Ustaz bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jaman jaman oh jaman alhamdulillah berbicara tentang orang tua tunggal dalam hal ini ibu ataupun ayah yang mengurus anak-anaknya dan ternyata takdir baik datang padanya saya ulangi takdir baik datang padanya apa itu alhamdulillah ternyata ada yang mau sama dia banyak perempuan setia tidak menikah karena memang tidak ada yang lamar bagaimana kalau ada yang lamar apa yang harus dilakukan yang namanya takdir tidak bisa kita tolak tapi untuk berpindah ke takdir yang lebih baik itu jauh lebih bagus maksudnya apa seorang wanita yang dilamar oleh wanita laki-laki yang berikutnya dalam artian suami yang akan datang menjadi suaminya laki-laki akan menjadi suaminya maka seorang wanita harus juga berpikir karena suaminya yang kelak di akhirat adalah siapa yang menjadi suami terakhirnya atau menjadi suami yang terbaik diantaranya nanti itu harus dipikirkan mohon maaf tanpa menggurus hanya mengingatkan bagaimana dengan seorang laki-laki ternyata ada jodohnya tapi anak-anaknya tidak setuju maka dilihat lagi dalam sisi perasaan amin yang mana lebih bagus yang mana lebih banyak manfaatnya berdarahnya atau kebaikannya ataupun keburukannya kita lihat dulu jangan sampai justru ini yang membahayakan buat keluarga kita jamaah sekalipun dialangi oleh anak sekalipun seluruh malek ejin dan manusia mengalangi jodoh itu tapi kalau Allah berkendak bahwa dia punya jodoh dia akan punya jodoh mana tepuk tangannya amin jadi kalau dalam al-ibadah silahkan jalankan ibadah tapi ingat ingat jalani dengan kebaikan jangan karena nafsu oke oke kayaknya pertanyaan ini larinya ke saya kalau usah kalau usah sendiri kalau boleh nanya gimana kalau saya ikuti takdir Allah kalau ada yang bagus kalau ada alhamdulillah kalau tidak ya sudah kalau anak-anak setuju gimana anak-anak tidak setuju kan diberikan pengertian oh caranya diberikan pengertian sekalipun jin dan manusia mengalangi takdir kalau Allah berkendak jadi maka jadi amin insyaallah nanti habis pulang haji langsung ketemu ya ustad amin ya Allah ya maafnya sendiri masya Allah tambahkan kasih tepuk tangan dulu dong bu luar biasa makin semangat gak jangan main di rumah juga pasti makin semangat sekarang siapa lagi yang mau nanya coba boleh angkat tangan bu waduh sebelah kiri sebelah kanan dulu aja deh ya diselesaikan disini bu maaf silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Idah Siti Khadijah dari Majis Alimit Miptahul Budak Muslimat NU Desa Cibuluh Kecamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang masih tepuk tangan dulu dong bu luar biasa mau nanya sama siapa ibu Bapak Ustadz Ahmad kan silahkan ibu kalau misalkan ada anak yang diurus sama istri dari kecil sendirian tiba-tiba udah besar ada seorang Bapak yang minta hak asuh anaknya harus gimana Pak Ustadz Bapak kandung nih ceritanya ya tapi gak ngurus dari kecil gak ikutan ngurus ya tapi kalau udah gede mau ngurus apalagi tuh anak udah jadi orang ya gimana kah suka ngeklaim aduh sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mau gak silahkan langsung dijawab pusat amat 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 islam itu indah yang dirahamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kalau seandainya ada seorang ibu dia membesarkan merawat anaknya sendirian dan ketika sudah dewasa anak tersebut datang ayahnya atau bapak kandungnya meminta hak asuh anak tersebut sebenarnya di dalam islam dijelaskan islam ini adalah agama yang paket komplit di dalam fikir sendiri diterangkan ada satu bab khusus namanya al-hadonah yaitu bab hak asuh anak diterangkan di dalam kitab fikir bahwasannya ketika seorang anak itu masih berusia yang memang harus dirawat atau diasuh dalam artian usia yang belum bisa mandiri sendiri maka anak tersebut menjadi hak seorang ibu untuk merawat dan membesarkannya seorang ibu itu lebih berhak daripada suaminya untuk merawat dan membesarkan anaknya sebagaimana di dalam satu hadis yang datang daripada al-imam abu daud juga riwayat al-imam ibnu majah baginda rasul nabi muhammad sallallahu alaihi bersabda kata rasulullah kamu lebih berhak wahai istri wahai ibu untuk merawat dan membesarkan atau mengurus mengasuh anakmu tapi dengan catatan selama kamu belum menikah lagi dengan laki-laki lain kalau kamu seorang ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka suamimulah yang lebih berhak untuk mengasuh dan merawat membesarkan anakmu nah dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya ketika seorang ibu dia bercerai dengan suaminya maka seorang anak itu yang masih butuh perawatan dan asuhan dari orang tua maka seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh dan merawatnya selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain tapi kata nabi kalau dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka si ayah sang suami yang sudah menceraikan istrinya tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan merawat membesarkan anaknya tadi nah sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya anak tersebut adalah anak yang sudah diusia tidak butuh lagi asuhan dari orang tua anak yang sudah besar sudah dewasa kayak tadi ketika datang seorang ayah kandung minta sama mantan istrinya untuk mengasuh atau merawat anaknya yang sudah besar maka disini dijelaskan oleh baginda rasul nabi muhammad salallahu alaihi wassalam di dalam hadis yang datang dari sahabat abu daud datang hadis daripada al-imam turmudi datang hadis daripada al-imam nasai al-imam ibnu maja al-imam ahmad dijelaskan di banyak riwayat bahwasannya pernah datang seseorang kepada baginda rasul nabi muhammad salallahu alaihi wassalam mereka ini sepasang suami istri yang sudah bercerai dan mereka berebutan hak asuh lalu kemudian baginda rasul nabi muhammad salallahu alaihi wassalam berkata kata rasulullah ya gulam hadha abuka wahadhi umuka fakhud biya diayihi masyikta fakhudat biya diumihi fantolakot bihi kata nabi muhammad eh wahai anak ketahuilah ini bapak kamu ini adalah ibu kamu maka kamu sudah dewasa silahkan kamu ambil tangan yang mana yang kamu mau ikut bersamanya kamu boleh bebas pilih kamu mau pilih ikut bapak kamu atau ikut ibu kamu akhirnya anak tersebut memilih memegang tangan ibunya dan dibawalah oleh ibunya pergi ya jadi kalau anaknya sudah dewasa sudah bisa mengurus diri sendiri maka ketika datang orang tua mau mengambil hak asuh maka pada saat itu diserahkanlah pilihan kepada anaknya mau ikut siapa ya hitungan anak dewasa itu apa Ustaz kalau dalam Islam dalam Islam sendiri ukuran anak dewasa itu dikatakan tidak ada standar yang pas sebenarnya sebagian ulama mengatakan adalah masuk usia balik antara 12 sampai 15 tahun sedangkan di dalam negara kita sendiri anak dikatakan dia sudah masuk usia remaja atau dewasa di atas 18 tahun jadi intinya secara urfa aja secara definisinya ketika seorang itu sudah mampu untuk mandiri dia bisa untuk mencari nafkah maka itu sudah dikatakan sudah dewasa Masya Allah Masya Allah Jasa Allah Kasih tepuk tangan dulu dong Bu saya baru tahu tuh kalau seorang istri punya anak dicerai sama suaminya dan nikah lagi anaknya menjadi sebenarnya hak asuh bapaknya suaminya sebenarnya kalau bapaknya mau ngurus zaman sekarang kadang-kadang bapaknya itu kadang-kadang suka gak mau ngurus itu kadang-kadang gak tau lah bapaknya siapa itu ya ya Bu bener gak Bu aduh kita doain aja bapaknya dapat hidayah lah ya oke kalau begitu Ustaz Malana salah satu untuk melembutkan hati kita gak usah nunjuk orang hati kita yang terbaik adalah salah satu sedekah dan sedekah yang terbaik selain hari Jumat adalah sedekah di waktu subuh nah gimana caranya sih dan sebenarnya ada yang sedekah yang terbaik adalah sedekah tepat sasaran dengan memutus mata rantai kemiskinan dengan cara apa nih Alhamdulillah Rabila Lamin CTR Subfoundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan kiris CTR Subfoundation di bawah ini mudah sekali ya Ustaz insya Allah dengan cara men-scannya aja aman sudah dan yang didonasikan adalah 100% 100% langsung tepat sasaran tidak dipotong biaya apapun karena seluruh biaya ditanggung oleh CTR Subfoundation Masya Allah tabarakat Allah langsung deh yuk kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan habis ini kita masih lanjut akan belajar bersama dengan guru-guru kita jadi jangan kemana-mana tetap di islami tinda jamaah jamaah alhamdulillah Masya Allah selamat menikmati selamat menikmati